Intro Prediksi Timnas Indonesia vs Palestina Squad Garuda diunggulkan menang Squad Garuda dijagokan menang tipis dalam FIFA Matchday kali ini Indonesia vs Palestina berlangsung digelora Bung Tomo, Surabaya pada hari ini Rabu 14 Mei 2023 Laga itu akan kick off pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat Laga ini penting untuk Indonesia sebagai upaya untuk terus menaikkan ranking FIFA Setelah melawan Singa Kanaan, Indonesia ditunggu juara dunia Argentina Laga melawan Albi Celeste di jalan Indonesia awal pekan depan Timnas Indonesia sudah menjalani sebanyak 5 pertandingan di sepanjang tahun 2023 Hasilnya tim Asuhan Sinteyong baru menelan sekali kekalahan Dalam pertandingan lainnya, Indonesia memetik 2 kemenangan dan 2 kali hasil imbang Secara keseluruhan, Indonesia mampu mencetak sebanyak 7 gol dan kebobolan sebanyak 6 kali Kekalahan ditelan Indonesia saat melawan Vietnam pada leg kedua semifinal piala AFF 2022 Di Stadion Maidin, Indonesia kalah dengan skor akhir 0-2 Indonesia akan diperkuat beberapa pemain baru saat FIFA Matchday kali ini Rafael Stryk, Ivar Jenner, dan Saint Patinama yang bisa mencatatkan debut Sandy Walls harus menunda caps pertama untuk Indonesia karena mengalami cedera betis Palestina juga mempunyai catatan bagus menjelang duel dengan Indonesia Dalam 4 pertandingan terakhir, Singa Kanaan memetik kemenangan 3 kemenangan didapat Palestina saat menjalani kualifikasi Piala Asia 2023 Mereka menang atas Mongolia, Yaman, dan Filipina Setelah itu, Palestina menang 2-1 atas Bahrain dalam laga persahabatan Dalam pertemuan terakhir melawan negara Asia Tenggara, Palestina menang besar Mereka mencukur The Azkal dengan skor akhir 4 gol tanpa balas Indonesia menjadi unggulan di bursa taruhan Koefisien kemenangan tim merah putih di Skybet pada angka 11.8 Sedangkan di Bet365 ada di angka 29.20 Sementara itu, kemenangan Palestina ada di angka 9.5 Di Bet365 dan 15.8 di Skybet Untuk skor akhir, kemenangan 1-0 Indonesia atas Palestina yang menjadi favorit or checker selama koefisien 13.2 Penyerang Indonesia Dimas Derajat dan Dendy Sunistiawan dijagokan menjadi pencetak gol pertama dalam laga itu Koefisien untuk keduanya di angka 6 per 1 Sementara itu, Messi disebut tak main lawan Indonesia Australia siap gasak Argentina Di saat Lionel Messi disebut tak akan bermain menghadapi timnas Indonesia Kesebelasan nasional Australia percaya diri mengalahkan Argentina dalam laga di Beijing, China Pelatih Australia, Graham Arnold memahami anak asuhnya akan menghadapi juara dunia Kali ini Arnold kembali menghadapi lawan dengan kekuatan yang sedikit berbeda Namun tetap diperkuat sederet bintang kenamaan Arnold pun merancang target tinggi dalam laga yang akan berlangsung Kamis 15 Juni mendatang Arnold bakal melakukan adaptasi untuk menghadapi Argentina dalam laga yang bakal dilangsungkan di stadion pekerja Mengingat dirinya tak memiliki banyak pilihan di sektor sayap Mengenai keberadaan pemain-pemain bintang macam Messi dan Angel Di Maria di kubur lawan Arnold tak menampik bahwa hal tersebut bisa menimbulkan masalah Pada babak 16 besar piala dunia tahun 2022 timnas Argentina menang 2-1 atas Australia Gol Argentina dibuat Messi dan Julian Alvarez Sementara gol Australia berasal dari bunuh diri Enzo Fernandes Setelah menghadapi Australia, Argentina akan berangkat ke Jakarta guna meladeni timnas Indonesia Santer beredar kabar bahwa Messi dan beberapa pemain bintang Albi Celeste akan absen dalam lawatan ke Indonesia Santer beredar kabar bahwa Ohhh Bersambungnya